Tidak pula semata minuman penghangat dari dinginnya angin gunung. Kopi telah menjadi nafas yang menghidupi masyarakat desa adat Wai Rebu. Gak cuma itu, bahkan bagi Indonesia, kopi telah menjadi komunitas yang memiliki peluang untuk terus dikembangkan sebagai produk eksporan dalam. Yup, kayak kopi di Wai Rebu ini kan, Jor? Pokoknya cuma di Indonesia aja kalian bisa mencipti beragam jurnis kuliner, terutama kopi, dengan cinta rasa yang berbeda juga. Setuju banget, cocok ya sama suasana desa yang dingin gini. Eh by the way, aku tim kopi pake gula nih, kalau kamu... Gimana, kopinya udah selesai? Sudah? Tapi nanti bisa dilanjutin lagi kan, aku belum puas. Bisa. Kemudian kita sekarang pergi liat souvenir di kampung adat Wai Rebu. Tapi aku sekalian mau liat pembuatannya, Jor? Boleh banget itu. Boleh? Yuk, kita kesana. Kita kesana ya. Ayo. Selain kopi, masyarakat desa adat Wai Rebu juga menjual kerajinan lain seperti kain tanun. Apa nih Mama Bertha? Mama Bertha. Aku nauni. Saya Yorga. Ini lagi bikin motif apa nih, kalau boleh tahu? Surat lomba. Surat lomba? Kamu mungkin mau coba juga? Boleh gak, Mak? Aku mau coba. Ajarin. Boleh. Boleh? Boleh. Oke. Mau dong. Nah, kain tanun khas desa Wai Rebu memiliki berbagai macam motif yang unik di kakak. Biasanya, kain tanun menyerupai bunga memiliki warna yang didominasi dengan warna hijau terang, jingga terang, biru terang, kunin terang, dengan warna asal hitam. Pembuatan dan bahan baku yang digunakan menjadi salah satu faktor tenun karena memakai alat tradisional dan manual tanpa bantuan mesin. Sehingga, cara kerja progresnya pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Pembuatan kain tanun yang dilakukan oleh ibu-ibu desa Wai Rebu ini banyak menarik pengunjung datang loh. Karena pembuatannya masih sangat kondisional, kakak. Bahan baku yang digunakan untuk membuat kain tanun malah benar-benar istimewa karena menggunakan bahan-bahan natural dari alam. Sehingga membuat kain tanun menjadi sangat mahal. Sekarang kita pergi melihat souvenirnya sudah jadi. Boleh banget. Ayo. Oke, siap. Oke, aku keluar dulu dari sini deh. Terima kasih, Mak. Hati-hati kepalanya. Oke, kainnya di sini ya? Tampak banget. Wuh, ada apa aja nih? Halo. Ini yang tadi apa? Belakang, lihat souvenirnya. Oke. Oh, ini nih. Yang tadi tuh. Yang kayak punya lo pakai ini. Ini songket kan? Ini songket. Wah, unik-unik banget ya hasil kerajinan tangan warga sini. Warna kain tanunnya cantik banget. Makin bangga buatan di Indonesia deh. Aku mau beli ya buat oleh-oleh keluarga dan teman-teman aku di rumah. Beli ya yang banyak ya, Kak. Kami sangat senang wisatawan membeli hasil kerajinan tangan kami. Pasti dong, Lian. Karena dengan beli kreatif lokal, wisatawan kita juga turut membantu perekonomian warga desa. Sekaligus memberikan lapangan pekerjaan untuk mereka. Ya kan, Lian? Jadi warga di sini juga tahu potensi wisata di Wahy Rebu. Wah, aku jadi makin terpesona desa-mesa Wahy Rebu ini. Nah, sekarang tinggal kesadaran diri kita aja nih. Sebagai wisatawan yang bertanggung jawab untuk tetap melestarikan dan menjaga kekayaan alam dan budaya yang ada di sekitar kita. Setuju banget. Wah, ini sih paket lengkap buat liburan banget ya. Iya dong, kalian bisa menikmati pesona alamnya, budaya, kuliner, sampai souvenirnya. Semua menarik banget kan? Pokoknya gue bakal ajak semua keluarga gue, sampai teman-teman gue untuk datang ke desa Wahy Rebu ini. Liburan di Indonesia aja! Indonesia aja! Liburan di Indonesia aja!